Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Masak Ulys Kitchen Di video aku hari ini, aku akan berbagi kepada teman-teman semua Cara membuat bolu gulung dengan teknik all in one Ini cara bikinnya gampang banget dan teksturnya juga lembut Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan cara buatnya Terus saksikan video masak ini sampai selesai ya Pertama-tama kita pecahkan 4 butir telur Kemudian masukkan 70 gram gula pasir 60 gram tepung terigu Di sini aku pakai yang protein sedang Kemudian ada 15 gram tepung maizena 15 gram susu bubuk Setengah sendok teh pasta vanila Atau bisa juga gunakan vanili bubuk Dan yang terakhir ada 1 sendok TSP Semua bahan ini akan kita kocok menggunakan mixer Hingga mengembang dan juga kental berjejak ya Setelah adonan mengembang dan juga kental berjejak seperti ini Selanjutnya akan aku masukkan 50 gram mentega Ataupun margarin yang sudah dilelehkan Disini juga aku tambahkan 1,4 sendok teh garam Kemudian kita aduk hingga tercampur rata Cukup sebentar aja ya Kemudian kita aduk kembali menggunakan spatula Dan kita pastikan tidak ada mentega cair Atau mentega leleh yang mengendap di bawah adonan Lalu aku pisahkan terlebih dahulu 1 sendok makan adonan Untuk nanti aku tambahkan pasta coklat Selanjutnya adonan ini akan aku tambahkan Dengan pasta pandan secukupnya Aduk adonan ini menggunakan teknik adukan balik Dan mengaduknya jangan terlalu over ya teman-teman Biar nanti bolunya tidak bantat Setelah pasta pandan tercampur ke dalam adonan Selanjutnya adonan ini akan aku tuang ke dalam loyang Yang sudah aku alasi dengan baking paper Disini untuk ukurannya aku gunakan yang 24x24 dengan tinggi 4 cm Lalu kita ratakan seperti ini ke bagian pinggiran-pinggirannya Untuk 1 sendok makan adonan yang sudah kita pisahkan tadi Kita tambahkan dengan pasta coklat secukupnya ya Setelah tercampur rata seperti ini Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga atau plastik kecil seperti ini Kemudian kita buat pola garis di atas adonan pandan Jika pola garisnya terlalu tipis kita bisa timpa kembali Kita akan membuat motif batik dengan menggunakan tusuk sate Ataupun tusuk gigi yang bersih seperti ini Kemudian kita tarik dari ujung ke ujung Setelah itu jangan lupa kita hentak-hentakan agar udara yang terperangkap di dalam kue bisa keluar Selanjutnya kue ini akan kita panggang di oven yang sudah kita panaskan sebelumnya Disini untuk memanggangnya kita gunakan suhu 200 derajat celcius dengan menggunakan api atas bawah selama 20 menit Ini disesuaikan aja dengan oven masing-masing ya Setelah dipanggang selama 20 menit Dan bagian atasnya sudah kecoklatan bisa kita angkat Dalam keadaan panas seperti ini Kita bisa sisir bagian pinggiran-pinggirannya untuk mudah melepaskannya Selanjutnya bolu ini akan aku balik di atas baking paper Tapi jika kalian mau menggunakan kain yang bersih juga bisa ya Lepaskan alas baking paper yang kita gunakan tadi Untuk mempermudah proses penggulungan dan hasilnya cantik Kita bisa iris bolu ini seperti ini ya Tapi jangan sampai terputus Jadi cukup setengah aja Disini aku dinginkan terlebih dahulu bolunya Karena aku gunakan buttercream Jadi kalau bolunya masih hangat atau panas Nanti buttercreamnya meleleh Tapi jika kalian mau menggunakan selai Itu bisa langsung kalian oles ya Walaupun dalam keadaan hangat Setelah buttercream kita oles merata seperti ini Kemudian aku tambahkan dengan parutan keju Selanjutnya bolu ini bisa langsung kita gulung seperti ini Kita gulung perlahan Kemudian kita tekan agar padat Kemudian terus tarik Dan kita tekan Kalian juga bisa menggunakan alat seperti ini Untuk memadatkan kuenya ya Kemudian kue ini akan aku diamkan terlebih dahulu Selama 15 menit Agar buttercreamnya rapat Selanjutnya kuenya bisa langsung kita potong-potong Dan kita sajikan Nah ini dia tampilan luar dari bolu-bulung kita Disini kalian bisa memotongnya sesuai selera ya Selamat menikmati Ini dia Ini dia bolu-bulu gulung pandan keju ala ules kitchen bone Siap untuk disajikan Dari penampilannya cukup cantik bukan? Selain itu bolu gulung ini juga teksturnya lembut dan manisnya juga pas Sampai disini dulu video masak aku untuk hari ini Semoga video yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua Jika kalian lupa untuk mencatat resepnya Kalian bisa melihatnya di description box yang ada di bawah Terima kasih banyak sudah menyaksikan Selamat mencoba di rumah dan Assalamualaikum HAPPY COOKING